Intro Belum usainya pandemi corona membuat pemerintah mengimbau perayaan Idul Fitri dirayakan di rumah saja. Masyarakat bisa melaksanakan sholat id di rumah serta bersilaturahmi melalui platform digital untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dilakukan di rumah, tidak di masjid, ataupun di lapangan terbuka. Karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya COVID-19, oleh karena itu masih perlu padanya mencegah terkumpulnya masa yang banyak. Untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk mendukung pelaksanaan Idul Fitri dirumah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan pantuan sholat id di rumah. Jika sholat id dilaksanakan berjamaah, sedikitnya dikerjakan bersama empat orang. Seorang menjadi imam sekaligus khotib dengan tiga makmuk. Namun jika tidak mampu berhutbah, bisa ditiadakan. Sementara bagi yang sholat id sendiri dilaksanakan dengan suara pelan, dengan tetap melaksanakan rukun sholat id. Yakni bertakbir tujuh kali setelah takbir ratul ikhram, dan bertakbir lima kali di rokaat kedua. Sementara untuk panduan khutbah Idul Fitri, setelah salam, khotib bertakbir sembilan kali dan tujuh kali di antara khutbah. Khutbah dianjurkan berisi nasihat untuk diri sendiri dan keluarga. Sebelum menutup khutbah, khotib membaca doa untuk kemaslahatan umat di masa pandemi. Sementara untuk mendukung silaturahmi digital, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan menjaga kinerja jaringan telekomunikasi saat lonjakan trafik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.